Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, semacam nipu nih, apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu, yaitu di Papua, 4 provinsi. Bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo, itu jumlahnya 81 juta. Jadi suatu kecurangan masif yang melibatkan banyak struktur ke negara. Ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan. Dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan Presiden dalam kecurangan pemilu. Presiden yang melakukan tindakan-tindakan tidak patut, terutama dalam ruang demokrasi, terutama pemilu, itu dapat diimpeach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, langsung saya memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bum Ferry Ansari, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sandalas. Bang Ferry, ada yang menarik pernyataan Bang Ferry dan rilis juga yang kita terima. Dan sudah menyebarnik kemana-mana, tentang bahwa sebenarnya kalau dilihat dari segi konstitusi, satu putaran itu adalah sulit terlaksana. Padahal kita tahu bahwa sekarang berbagai lembaga survei satu putaran. Bahwa Pilpres ini akan berlangsung satu putaran dan akan dimenangkan oleh Prabowo. Jadi seolah-olah kita ditipu nih, lembaga survei. Dan yang menarik dari ulasan Bum Ferry berdasarkan Hukum Tata Negara, bahwa ternyata itu sulit. Bukan sekedar memenangkan 50% plus satu dari perolehan suara, tapi masih ada kriteria lain. Misalnya 20% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah provinsi, sekitar 20 provinsi. Oke. Oleh karena itu, bisa nggak sedikit Bum Ferry menjelaskan kita detailnya, supaya masyarakat ini bisa dicerahkan ya? Hampir seluruh lembaga survei fokus ke isu seseorang bisa memenangkan satu putaran jika memperoleh suara 50% lebih. Oke. Padahal syaratnya tidak hanya itu. Oke. Berdasarkan pasal 6A, ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ada tiga hal yang harus dipenuhi. Oke. Seorang calon, untuk kemudian terpilih satu putaran. Oke. Jadi, kalau dia lebih dari dua, sudah pasti harus memenuhi kriteria ini. Satu, dia harus memperoleh suara 50% lebih. Oke. Kedua, dia harus memenuhi kemenangan di 50% provinsi. 50% lebih itu kalau 38 provinsi adalah 20 provinsi. Oke. Nah, setengahnya kan 19. Oke. Lebih 20. Dan setiap 20 provinsi itu harus menang 20%. Di setiap provinsi? Di setiap 20 provinsi itu. Oke. Memang Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih. Hmm. Nah, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu. Yaitu di Papua. Empat provinsi. Iya, iya. Kaltara, dulu, 2013, dia dinyatakan provinsi baru. Oke. Tapi tidak boleh langsung ikut pemilu 2014, Bang. Hmm. Mereka harus siapkan sarana dan prasarana, sehingga baru ikut 2019. Oke. Beda dengan Papua, langsung 2022, langsung boleh ikut sebagai provinsi di 2024. Jadi, bertambah lah dukungan Presiden di sana. Angka sebaran provinsinya bertambah. Jadi, Bang. Berarti ini strategi kecurangan ini ya? Ini bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru, agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Karena di sana dianggap basis pendukung Jokowi, oleh karena itu lama sudah jauh hari Jokowi berkali-kali bolak-balik ke Papua. Oke. Nah, tetapi tetap provinsi terbanyak itu Sumatera. Sepuluh, ya? Iya. Dan itu bukan basis dukungan Jokowi. Hmm. Bukan basis dukungan Prabowo. Nah, jumlah yang banyak ini harus mereka sepadankan. Nah, sebaran ini yang menurut saya sulit diperoleh oleh Prabowo, karena basis dukungan tidak ada di pulau yang paling banyak jumlah provinsi. Sulawesi, Bang. Hmm. Basis dukungan terpecah. Ada yang PDIP, yang berarti bukan Prabowo. Iya. Dan Pulau Jawa juga terpecah. Oke. Jadi, untuk mendapatkan angka 20 provinsi dengan masing-masing 20 persen, tidak akan semudah ketika tahun Pak SBY di periode keduanya. Oh. Dia akan sampai 60. Nah, ini target 50 pun tertatih-tatih nih, Bang. Hmm. Jadi, bukan tidak mungkin akan ada kemenangan katakan 50 persen, tapi provinsi yang mendukung itu kebanyakan di Jawa atau Sulawesi. Iya, iya, iya. Nah, angkanya potensial tidak sampai 20 provinsi, seluruhnya 20 persen. Tidak boleh ya ngitungnya begini, Bang. Karena dia 19 provinsi menang di atas 20 persen, lalu dia anggap itu terakumulasi semuanya. Dia harus tetap 20 provinsi di atas 20 persen. Jadi, memang kalau kita lihat dari segi aturan, konstitusinya sulit ya, tidak mudah. Tidak mudah. Berarti, kalau saya mendengar penjelasan Bum Ferry ini, apakah ini agak mirip-mirip dengan yang terjadi di Amerika ketika Hillary Clinton dengan Trump satu menang popular vote-nya, satu menang electoral college. Trump kan menang di electoral college. Apa mirip-mirip seperti ini kejadiannya? Saya pikir, itu yang pertama akan dilakukan konsultan politik, seperti Cambridge Analytica. Oke. Mereka akan membaca, waktu itu datanya Facebook ya, yang paling banyak orang. Karena di era itu pemain yang paling banyak ya Facebook. Oke. Cambridge Analytica membeli data dari Facebook, diserahkan, dan dia baca kecenderungan orang. Kecenderungan waktu itu bisa dibaca bahwa semua orang tidak mau Donald Trump jadi presiden. Ya. Baik pendukung Hillary garis keras maupun swing voters. Oke. Nah, begitu mereka melihat data swing voters. Besar. Cukup signifikan. Oke. Mereka bilang, kalau swing voters itu tidak datang ke TPS di negara bagian X, Y, Z, negara bagian-bagian tertentu ya, maka potensi Donald Trump memenangkan pertarungan ada. Oke. Di angka electoral college, penentu pemilihan. Oke. Dewan pemilih yang menentukan pemilihan. Lalu apa yang dilakukan, kata Donald Trump dan konsultan politiknya? Jangan kampanyekan bahwa Donald Trump harus menang. Tapi kampanyekanlah bahwa Hillary sudah menang. Di kepala swing voters, terutama anak-anak muda, kalau Hillary sudah menang, ngapain kita ke TPS? Oke. Buang waktu. Karena kita kan juga tidak suka betul dengan Hillary. Iya. Kita hanya tidak mau Donald Trump jadi presiden. Oke. Yaudah, kita nggak usah datang. Ternyata di negara-negara bagian yang sangat penting, para pemuda tidak datang. Dan akhirnya, meskipun Hillary menang popular vote, tetapi Hillary kalah dalam jumlah electoral college alias dewan pemilih. Sehingga jadilah Donald Trump presiden yang menang dewan pemilih, tetapi kalah di popular vote. Nah, ini kan sistemnya beda. Iya, beda. Tetapi kita, ya ada sentuhan yang sama. Bahwa kita tidak sepenuhnya popular vote di 50% lebih, tetapi ada sebaran 20 provinsi dengan 20% masing-masing. Oke. Nah, mereka sudah data nih, Bang. Mereka harus data bahwa 50% bisa dengan upaya curang sehabis-habisnya. Kan, Abang lihat tuh, tidak ada kampanye yang signifikan, tidak ada program yang signifikan yang ditunjukkan dalam debat, tiba-tiba angkanya tetap naik. Iya. Nah, kan aneh ya. Harusnya ada sesuatu yang dibicarakan orang, menyebabkan orang, ya kita semakin yakin memilih Prabowo. Saya tidak yakin goyang gemoy itu, berkali-kali dilakukan, itu menimbulkan simpati baru. Kan orang yang lama memilih, menentukan pilihan, dia mikir siapa yang terbaik. Dan rata-rata itu yang lama kelas menengah ya? Iya, kelas menengah. Nah, jadi dia sudah menentukan pilihan jauh hari, mau gemoy, tidak gemoy juga akan memilih. Nah, yang mikir ini ya, harusnya akan turun. Mereka akan melihat apa sih yang mau dibicarakan oleh Prabowo. Tidak ada, tapi berkembang terus. Karena memang kita ketahui, direncanakan 50% ini terpenuhi. Papua sangat riskan, Bang. Kenapa riskan? Karena ada Papua Pegunungan, yang menggunakan metode Noken. Noken itu kepala suku yang menentukan pilihan anak buahnya, pasukannya, teman-teman di sana. Jadi kalau dia bilang, anak buah saya 150, 1000, tidak ada yang bisa mengungkap faktanya. Data BPS terhadap suku-suku di sana tidak ada. Data KPU tidak valid. Jadi, bahasanya begitu kepala suku bilang, mau pilih presiden ABC, dia akan diikuti oleh anggotanya. Otomatis tuh, Bang. Kalau seribu anggotanya, seribu ke satu suara. Dan kepala suku ini gampang didekatin ya? Gampang didekati dan dipengaruhi. Apalagi kalau sudah dekat dengan militer dan lain-lain kepentingan di sana. Jadi, itu yang membuat Papua, kalau bagi tim 1 dan 3, untuk fokus ke pengawasan, dan melepaskan konsentrasi, mencari dukungan di sana. Dia harus memikirkan, bagaimana mematahkan 20% di tempat yang lain. Pastikan Sumatera yang 10 dalam genggaman 1 dan 3, sehingga 2 tidak bisa masuk. Sulawesi, Sulawesi memang provinsinya tidak sebanyak Sumatera, tapi penduduknya meyakinkan di masing-masing provinsi. Terutama kota besar seperti Sulawesi Selatan. Kalimantan juga harus dipetakan. Jawa harus dipecah suaranya, sehingga maksimal. Dan kalau memang basis pendukungan 1 dan 3, harus pastikan itu maksimal fokus ke 1 dan 3. Sehingga angkanya tidak tercapai. Dan Jawa harus diakui sulit nih, Bang. Sebagian akan banyak ke kubu 02. Oke, berarti saya bisa simpulkan Bung Ferry, berdasarkan urayan, pemetaan yang menelisik dari segi aturannya, maka akan sulit memang terjadi satu putaran. Satu putaran itu bagi saya almost impossible dengan situasi begini. Oke. Walaupun kecurangan masif. Kalau kecurangan masif, Bang, kan awalnya kecurangan masif untuk di 50% persatu. Tapi kalau sekarang kecurangan masifnya memenuhi syarat itu dengan 20 provinsi dan 20% itu. Karena setelah publik tahu, mereka cenderung akan melakukan sesuatu. Bagi saya, kalau kecurangan sudah lah, Bang. Kalau kecurangan besar-besar itu, mereka akan selalu membiarkan dan seolah-olah menganggap kita tidak terima hasil. Padahal yang kita mau pantau adalah bagaimana kecenderungan mereka melakukan kecurangan itu sebelum hari H. Oke. Jadi kalau hari H, Bang, kita bisa deteksi. Mata kita kan banyak nih. Oke. Kalau mereka mengubah angka di form C1, baik plano maupun hologram. Hologram itu kan salinan dari C1. Nanti mereka sesuaikan dengan daftar absen di C6 atau C7. begitu ya. Lalu bermain dengan pemilih yang pindah, A5, penambahan jumlah kertas suara, dan segala macam. Kalau bermain itu, potensi kita akan melihat. Karena mata kita banyak. Sekarang kita sedang mendidik publik, bagaimana untuk mendokumentasi kecurangan. Oke. Nah, kalau itu kita siap nih. Mudah-mudahan publik yang juga berupaya melindungi demokrasi, siap untuk ini. Problemnya adalah sebelum hari H, Bang. Pemilih yang ditekan, dipresur, diancam. Bagaimana tuh? Politik uang. Kepala-kepala desa yang menunjukkan keberpihakan. Mungkin mereka terkendala kasus-kasus dana desa. Yang melibatkan aparat dan segala macamnya. Nah, ini kalau orang ditekan, angka yang terlihat di form C1, terlihat normal. Padahal prosesnya tidak benar. Oke. Nah, ini yang kemudian, menurut saya akan jadi gelondongan dan upaya. Tapi kalau dengan bersama-sama, Bang, publik lapor sama-sama. Yang takut kan gini, kepala desa diancam, dia kalau lapor, dia sendirian menghadapi. Tapi kalau seluruh kepala desa bersuara, kami tidak mau diancam, kami tidak mau berpihak, ini kemerdekaan dalam proses pemilihan, kami tidak ikut curang, maka satu sama lain akan saling melindungi. Nah, yang takutnya kan merasa sendirian, Bang. Karena diancam, mungkin ditakut-takuti oleh berbagai pihak. Jadi kecurangan itu yang paling berbahaya ya? Paling berbahaya. Ancaman, orang dipaksa. Jadi orang tidak merasa bebas menentukan pilihan. Betul. Dan itu terjadi, maka kecurangannya susah dideteksi ya? Susah dideteksi kalau berbasis form C1. Tapi kalau publik yang merasa ditekan melaporkan, dalam bentuk video kah, foto siapa yang mengancam, di mana kejadiannya, itu akan potensial membantu kita merawat demokrasi di sisi yang sangat berbeda. Oke. Kita baru ngomong satu persatu ini, salah satu bentuk kecurangan. Ini kan Bang Ferry juga menganalisis peta kecurangan. Ini tadi salah satu. Bentuk lainnya, seperti apa lagi peta kecurangannya? Jadi, ada dua rencana. Satu, membahas soal tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan kecurangan, yang kita namakan peta titik rawan kecurangan. Oke. Kedua, bicara soal kecurangan di hari H, dalam www.kecurangan.com, yang bentuknya juga peta. Saya mau jelaskan satu-satu, Bang. Titik rawan kecurangan yang berbasis kebijakan dan tindakan aparat, itu sudah banyak terjadi. Penggunaan aparat ya? Penggunaan aparat. Salah satunya, kebijakan Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Dalam Negeri, menentukan penjabat Kepala Daerah. Oke. Kenapa ini ada korelasi kecurangan? Ini banyak kaitannya. Dalam peta kita, kita petakan, berapa sih jumlah penjabat dan ditempatkan di mana. Lalu kita beri warna di peta. Kalau gubernur kita beri warna orange, kita lihat 20 gubernur yang sudah menjadi penjabat, itu merata. Di setiap pulau ada. Tetapi belum penuh wilayah itu. Oke. Tapi begitu kita kasih warna daerah-daerah yang terdiri dari penjabat Bupati dan Wali Kota. Penuh tuh bang, dari Sabang sampai Merauke, sudah ada penjabat-penjabat yang dilantik Presiden Joko Widodo. Apa korelasi penentuan penjabat ini dengan kecurangan? Salah satu bentuk kecurangan dilarang Kepala Desa mendeklarasikan dirinya, mendukung salah satu pasangan calon. Oke. Ini berbagai kelompok asosiasi Kepala Desa sudah mendeklarasikan dirinya mendukung pilihan Jokowi, yaitu Pak Prabowo dan Gibran, anaknya, dalam berbagai pertemuan di Jakarta. Sudah transparan ya? Sudah transparan. Fulgar? Fulgar. Artinya kalau secara undang-undang, Kepala Desa ini harus diberikan sanksi. Oke. Siapa yang memberikan sanksi Kepala Desa, menurut undang-undang, adalah Kepala Daerah. Bupati atau Wali Kota ya? Bupati, Wali Kota, dan kalau naik nanti ke Gubernur. Oke. Kalau kita lihat peta, sudah penuh nih Kepala Daerah oleh orang Pak Presiden Jokowi. Jadi semua orangnya Jokowi? Semua orang Jokowi. Jadi Kepala Desa yang mendeklarasikan pilihan Jokowi, sudah pasti tidak akan diberi sanksi. Wom Kepala Daerahnya adalah orang-orang Jokowi. Makanya saya bilang, mana ada Kepala Desa yang kena sanksi setelah mereka mendeklarasikan dukungan ke calon Presiden pilihan Pak Jokowi. Ya karena Kepala Daerahnya sudah orang Pak Jokowi. Yang berdasarkan penunjukannya? Penjabat. Penunjukkan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri. Dari 198 Kepala Daerah yang ditunjuk, kalau kita perhatikan DPT yang mereka kelola di bawah wilayah kekuasaan mereka, itu sebesar 102 juta daftar pemilih tetap. Setengah jumlah DPT nasional. Sudah 50 persen. Agak matching dengan cerita 50 persen terpenuhi dan satu putaran kan, Wak? Sudah dikondisikan. Sudah dikondisikan. Kalau kita lihat lagi korelasinya di tingkat terbawah, karena Kepala Desa adalah satuan pemerintahan terendah, ada delapan organisasi Kepala Desa yang mendeklarasikan dukungan kepada 02 di hadapan Pak Jokowi atau melalui orang-orangnya Pak Jokowi. Kalau kita lihat sebaran organisasi delapan Kepala Desa dan Kepala Desa yang mereka kuasai di organisasi ini, DPT-nya menarik, Bang. Jumlah DPT di bawah Kepala Desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo, itu jumlahnya 81 juta. Sudah memperlima puluh persen. Jadi kalau cerita lima puluh persen dengan konsep yang sudah disiapkan, kayaknya semakin matching dan semakin beralasan. Jadi, ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan, yaitu kecurangan sistematis dan struktural. Sistematis itu kan berjenjang, strategis, diatur sedemikian rupa melalui kebijakan, peraturan. Struktural melibatkan penjabat. Baik Menteri Dalam Negeri, Presiden, Kepala Daerah, Kepala Desa. TSM ini ya? Ya, TSM. Jadi, ada korelasi. Nah, ini satu kebijakan dan tindakan terkait penjabat. Belum lagi kecurangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Kalau kita petakan kecurangan-kecurangan yang terjadi, banyak hal yang menarik terkait penyelenggara pemilu, Bang. Salah satunya, Bang? Salah satu yang menarik adalah verifikasi partai politik. Oke. Di dalam kasus ini, kita melihat hampir seluruh penyelenggara pemilu di bawah KPU dan bawah selu terlibat di dalam kecurangan. Kita punya alat buktinya, datanya, yang sudah pernah kita laporkan ke DKPP. Dan itu mengindikasikan, selain disupport oleh kepala daerah, penjabat kepala daerah, kepala desa, akan banyak ruang support-support pemenangan secara curang melalui penyelenggara pemilu. Oke. Salah satu partai, saya tidak sebut, Bang. Nanti akan dilaporkan. Mereka mendapatkan dukungan kecurangan di 34 provinsi. Sehingga bisa lolos? Sehingga bisa lolos menjadi peserta pemilu. Oke. Itu berarti rejim ini yang bermain ya? Rejim ini yang bermain. Oke. Sebab penyelenggara ini kebetulan dipilih oleh salah satu tim sukses Pak Presiden Jokowi yang menjadi anggota KSP jadi ketua seleksi. Maka tidak heran ada anggota yang mendaftar dalam seleksi KPURI dia sakit tidak ikut CAT tapi lulus. Oke. Jadi ada indikasi-indikasi kecurangan bukti-bukti kecurangan awal yang kita akan rangkai dari penjabat kepala daerah, kepala desa, penyelenggara pemilu dan nanti kita akan mengeluarkan relasi dengan kebijakan TNI Polri. Oke. Jadi suatu kecurangan masif yang melibatkan banyak struktur ke negara. Jadi sampai kalau saya lihat itu petanya ya tadi yang Bang Ferry ceritakan nanti juga bisa ada kaitan-kaitannya penggunaan aparat seperti TNI dan Polri. Yes. Baik berupa kekerasan tekanan dan lain-lain yang melibatkan aparat oknum-oknum aparat tertentu di wilayah tertentu. Salah satu misalnya muncul kemarin ada foto dandim walaupun dibantah tapi yang kedua belum nih Bang. Oke ya silahkan. Yang kedua adalah soal kecurangan di hari H. Manipolitik ya ancaman di hari H pencoblosan tidak tepat waktu tidak sesuai waktu pencoblosan di daerah 3T nah ini yang kita akan buat dalam peta yang bergerak terisi berganti terisi berganti sesuai laporan kecurangan. Oke. Nah kenapa peta Bang? karena kita akan sulit membuktikan melalui kertas onggokan-onggokan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau Abang ingat tahun 2019 banyak kontener-kontener tetapi tidak satu pun bisa menjelaskan kecurangan. Betul. Tidak ada waktu waktu itu 9 orang hakim konstitusi membaca kontener-kontener itu. Banyak banget. Waktunya 14 hari kerja. Oh banyak waktu terbatas nggak bisa. kita ganti Bang dengan alat bukti digital berdasarkan laporan publik jadi kalau Bang Abraham melapor di TPS Abang ternyata terjadi kecurangan Abang videokan laporkan TPS-nya laporkan siapa pelakunya apa yang mereka lakukan dalam bentuk video atau foto lalu dikirim ke platform kita ke website kecurangan pemilu.com lalu kalau dideteksi oleh verifikator dinyatakan layak sebagai alat bukti maka alat bukti Abang itu akan tersimpan dan akan dideteksi di mana TPS provinsinya atau kabupaten kotanya. Dia akan muncul kalau di sana sudah ada 25 kecurangan begitu Abang masukkan jadi 26. di MK akan terlihat seluruh wilayah Indonesia nah kalau kemudian gambarnya curang betul semua nah tinggal diklik Hakim kita minta silakan yang mulia buktikan di peta yang banyak yang sudah ada gambaran kecurangan ini mau yang mana yang kami mau buktikan semua sudah ada alat buktinya sendiri kalau diarahkan krusornya akan tergambar berapa banyak jumlah keseluruhannya apa saja jenis kecurangannya kalau diklik akan terlihat alat buktinya nah alat bukti itulah akan kita pertontonkan di hadapan publik mudah-mudahan Hakim MK berpihak kepada kebenaran kalau pun tidak berpihak kepada kebenaran publik sudah melihat kebenaran seperti apa yang sedang dipertontonkan dan keadilan seperti apa yang sedang diperjuangkan dan bagaimana putusan MK terhadap keadilan itu jadi kita mau pakai Hakim yang ke-10 yaitu publik luas melihat soal kebenaran itu berani gak MK membongkar satu persatu kecurangan secara bertahap yang kita tampilkan dalam peta jadi akan ada dua nih Pak jadi Hakim ke-10 itu rasa keadilan rasa yang keadilan yang ada di masyarakat oke jadi masih ada lagi bentuk kecurangan dua itu mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan oke kalau saya melihat gambaran tadi yang disampaikan Bum Ferry dengan sistem yang luar biasa berarti validitasnya agak sulit terbantahkan yang mudah-mudahan kalau publik semua terlibat iya karena kan begini bang saya ini lawyer 20 tahun jadi lawyer baru jadi ketua KPK jadi biasa saya melihat validitasnya itu agak sulit diterbantahkan di depan persidangan mudah-mudahan Bang Bang Ferry ini Bang Ferry sudah mengungkapkan ya peta kecurangan dan saya melihat ini kan membuka mata semua masyarakat Indonesia bahwa ternyata sebelum hari H itu sudah berlangsung kecurangannya maksud sudah berlangsung yang namanya pengerahan aparat yang seharusnya netral kok diarahkan untuk mendukung paslon-paslon tertentu oleh karena itu kalau kita melihat aparat bergerak yang tadinya harus netral menjadi tidak netral bisa dipastikan bahwa yang mendorong aparat ini adalah orang yang punya kekuasaan besar tidak mungkin korocok-korocok tidak mungkin oleh karena itu menurut saya apakah dengan berbagai macam dugaan kecurangan ini maka sudah sangat kuat alasan seperti lagi-lagi yang diungkapkan oleh Mahfud ketika menerima petisi 100 bahwa pemaksulan bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan sekarang ini bagaimana pendapat Bung Ferry saya perjelas pertanyaan Abang dengan jawaban orang yang paling kuat di Republik ini dalam sistem presidensial adalah Presiden dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan Presiden dalam kecurangan pemilu Presiden sendiri yang menyatakan terbuka bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu kali ini demi kepentingan bangsa dan negara jadi subjek hukum yang Abang maksud dalam pertanyaan itu saya jawab bahwa itu adalah Presiden kalau Presiden melakukan cawe-cawe itu adalah pelanggaran hukum dan demokrasi konstitusional di dalam undang-undang dasar jika Presiden amati dan orang-orangnya amati dengan baik Presiden yang melakukan tindakan-tindakan tidak patut terutama dalam ruang demokrasi terutama pemilu itu dapat di-impeach apa makna impeach impeach ini digugat bang belum sampai ke pemakzulan pemakzulan nanti di MPR menggugat Presiden adalah mekanisme konstitusional begitu juga dengan mekanisme pemakzulan itu sebabnya diatur di pasal 7A dan 7B undang-undang dasar 1945 ada dua kriteria dapat memakzulkan Presiden melalui impeachment satu jika Presiden melanggar hukum berupa lima hal satu suap korupsi pengkhianatan terhadap negara tindak pidana berat lainnya misalnya katakanlah narkoba mencuri cuci uang dan segala macam pemerkosaan pemerkosaan yang terakhir perbuatan tercelah dalam terminologi hukum tata negara ini misdiminor apa perbuatan tercelah atau misdiminor itu adalah segala celah yang dianggap publik tidak patut dilakukan Presiden contoh pelanggaran moral dan etika contoh kalau ada Presiden di hadapan orang banyak menyatakan saya tidak akan melibatkan anak-anak saya dalam politik tapi besok pagi tiba-tiba dia jadi wali kota jadi calon wakil Presiden misalnya jadi ketua partai politik dalam dua hari ini misalnya itu bisa dianggap kebohongan publik bohong dalam ruang publik adalah perbuatan tercelah sudah masuk kategori sudah masuk Ferry Amsari berbohong saja sudah dianggap celah oleh publik apalagi Presiden yang memiliki kekuasaan besar tidak patut seseorang yang punya kekuasaan besar berbohong karena dampaknya akan merusak standar moralnya dia harus lebih tinggi ya standar moralnya harus lebih baik makanya dia tidak boleh melakukan perbuatan tercelah turun dia ada juga perbuatan tercelah yang berkaitan dengan cawe-cawe politik yang pernah terjadi kasus Richard Nixon misalnya dia mencuri menyusup kantor partai lawannya menyadap dan meriksa kertas-kertas yang ada itu adalah bentuk cawe-cawe pemilu dia di impeach sebelum proses impeach jalan dia sudah memakzulkan dirinya sendiri dengan mundur karena dia khawatir karena dia malu masih punya rasa malu yang gawat itu yang tidak punya rasa malu cawe-cawe sudah ketahuan tetapi masih juga nangkering di kekuasaan tetap bertahan nah yang begini potensial jadi sangat-sangat otoriter jadi menurut saya ada berbagai hal yang sudah terpenuhi yang kedua oke jadi selain melanggar hukum juga tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden oke ini sesuai dengan syarat menjadi presiden di pasal 169 undang-undang pemilu undang-undang 7 2017 misalnya dia harus waras tiba-tiba besok pagi gila oke ya harus di impeach ya terbukti presiden gila ya di impeach ada juga misalnya harus lulus atau memenuhi syarat-syarat tertentu nah kalau dia melampirkan misalnya melampirkan dia sarjana oke ternyata ijazahnya tiba-tiba besok pagi pengadil mengatakan itu ijazah tidak sah oke maka dia juga sudah melakukan pembohongan publik melakukan cacat administrasi tidak lagi memenuhi syarat yang dia daftarkan maka orang seperti ini bisa di impeach dalam dua hal satu tercelah karena berbohong dua tidak lagi memenuhi syarat yang dia daftarkan jadi bisa sekali secara konstitusional presiden yang cawe-cawe di impeach tapi kan begini Bung Ferry ada kalangan orang yang beranggapan selalu mempersoalkan masalah rentang waktu rentang waktu ini gimana menurut Bung Ferry sederhananya begini Bang bunyi 7A 7B itu kurang lebih begini presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya masa jabatan presiden itu sampai 20 Oktober Bang 19 Oktober pun dia boleh diberhentikan apakah ini pendek ini ribut betul kita sedang menghadapi pemilu tapi kita jangan menutup mata presiden telah melanggar konstitusi boleh kah boleh apakah ada batasan masa waktu tidak ada jadi undang-undang kita undang-undang dasar tidak sama sekali tidak menetapkan batasan waktunya misalnya boleh memberhentikan presiden pada masa jabatannya kecuali saat satu tahun menjelang pemilu atau saat sedang pemilu kalau ada kalimat eksplisit itu berarti itu dilarang tapi ini menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin pelanggaran konstitusional yang dilakukan presiden adalah saat pemilu itu oke jadi kalau ada pakar konstitusi yang mengatakan ini sedang pemilu tidak boleh loh kalau pelanggar konstitusinya saat pemilu itu bagaimana dia merusak melanggar hukum melakukan suap ketika pemilu saat pemilu atau melakukan perbuatan tercelah di saat pemilu mereka melupakan bagian ini oke jadi seolah-olah karena ini pemilu mari kita maafkan presiden kita yang melakukan perbuatan tercelah ya nabi konstitusi tidak mengkonstruksi seperti itu jadi tidak ada itu ya tidak ada cerita itu jadi saya tidak melihat satu pakar konstitusi pun walaupun mereka mengatakan jangan dong takut kalah ya pertanyaannya adalah boleh atau tidak oleh konstitusi oke jangan dibawa lari ke isu yang lain jawaban saya konstitusi sama sekali tidak melarang kapanpun seorang presiden di impeach dan dimakzulkan problematikanya bagi saya adalah soal political will saja bang oke kalau publik menggadang-gadangkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional tetap saja butuh political will nah sepanjang kubu oposisi merasa mereka belum menginginkan maka pelanggaran konstitusi itu akan terus terjadi di hadapan mata oke berarti Bum Ferry mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau dilihat syarat-syarat untuk melakukan impeach yang ujung-ujungnya kepada pemaksudan itu sudah terpenuhi sekarang sudah terpenuhi maka saya kasih contoh saya mau ingatkan abang peristiwa dulu ada seorang presiden berjanji akan memproduksi mobil nasional SMK SMK atau KMS memproduksi sampai sekarang tidak terbukti seluruh negeri terbohongi celah gak abang? ya perbotan tercelah pembohongan publik pembohongan publik luar biasa banyak janji-janji disampaikan tindakan-tindakan yang kemudian menurut saya tidak sehat dulu abang ingat 2019 presiden mengatakan bahwa ini ada langkah DPR untuk merusak KPK dengan pembentukan undang-undang KPK oke secara konstitusional tidak masuk akal kenapa tidak masuk akal presiden bisa menghentikan pembentukan undang-undang oleh DPR kapan saja oke menurut konstitusi dan undang-undang oke jadi baru di tahap perencanaan bisa dihentikan oleh presiden penyusunan bisa dihentikan pembahasan dibentikan persetujuan bersama bisa dihentikan proses pengundangan bisa dihentikan bahkan bisa membentuk perpu untuk membatalkan tak satu pun juga upaya presiden menghentikan pengerusakan KPK melalui undang-undang di DPR padahal dia bertatap muka ke publik dia bilang ini bukan kerjaan saya padahal dia bagian dari itu itu bisa membuktikan itu perbuatan tercela oke jadi sudah ada beberapa rentetan peristiwa ya bisa ditambah lagi sudah banyak yang tidak terbantahkan kalau dalam pengen tidak terbantahkan bahwa itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercerah ya sehingga menurut Bang Ferry selaku pakar hukum tata negara sebenarnya alasannya sudah sangat terpenuhi tinggal ada tidaknya political will kalau menurut Bung Ferry kan sebenarnya tidak ada persoalan tentang-tentang waktu jadi kapanpun tanggal 19 pun tadi Bung Ferry bahasa yang sarkasmonya 20 masa akhir jabatan presiden kalau ternyata 18 bisa dibuktikan 18 pun bisa MPR akan ketuk palu berhenti oke gitu ya jadi itu bisa dilaksanakan jadi berarti kalau ada pemahaman bahwa menyatakan ini akan kesulitan atau tidak boleh dilakukan karena ada pesta demokrasi yaitu pemilu maka itu tidak tepat ya tidak tepat membangun alasan dan harus ingat presiden ini bukanlah peserta pemilu jadi tidak ada yang menghalangi untuk kemudian memastikan presiden sudah taat konstitusi atau belum bagi saya yang penting adalah penghormatan kepada konstitusi oke presiden sehebat apapun dia dia harus membatasi dirinya cawe-cawe dalam urusan demokrasi oke makanya kita melarang tidak boleh anak presiden keluarga presiden ikut pesta demokrasi kepemiluan sebagai peserta di saat presiden masih berkuasa untuk menghindari konflik kepentingan oke bukankah konflik kepentingan bagian dari upaya koruptif yang harus dilarang tapi apapun kekuasaan sedang bekerja karena haus kekuasaan oke mari kita publik memantau sama-sama bisa dengan berbagai platform yang ada kalau platform kami dipakai kecurangan pemilu.com alhamdulillah monggo kita sama-sama membuktikan kami juga akan bekerja sama dengan platform platform lain ada teman-teman jaga suara ada jaga pemilu nanti kalau mereka konsentrasi di form C1 kalau ada ketimpangan suara itu tetap akan bisa dimasukkan sebagai peta kecurangan jadi ini kerjasama utuh publik untuk memantau kalau ada presiden yang sudah melampaui konstitusi oke menarik tadi konflik kepentingan dan apakah konflik kepentingan yang diduga dilakukan presiden dengan melibatkan keluarganya di dalam pesta demokrasi ini itu termasuk salah satu indikator perbuatan terjelah akan lebih kuat indikator itu kalau kemudian persidangan makamah konstitusi berdasarkan pendapat DPR bisa membuktikan bahwa ini satu rangkaian terencana untuk meloloskan sang anak dalam pertarungan presiden adalah ayahnya yang merupakan pihak pamannya adalah hakim adiknya yang ada di partai pemohonnya adalah fansnya sebagai bukti bahwa ini adalah sebab akibat yang meloloskan seseorang dan paling penting bang dalam forum pemilu harusnya peraturan tidak diubah di tengah jalan yang hanya akan menguntungkan keluarga presiden bagi saya di sini terlihat betul berbagai konflik kepentingan yang sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercelah paman pangkal balanya tidak akan mungkin bergerak tanpa ada peran presiden ini clear nih netizen ya jadi apa yang disampaikan Bu Mferi ini membuka cakrawala kita membuka mata kita lebar-lebar dan mencerahkan kita semua tentang begitu maksudnya kecurangan yang sudah dilakukan dan kita tidak boleh tinggal diam kita harus terus melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kecurangan yang lebih buruk dan mencegah terpilihnya calon presiden yang berasal dari proses kecurangan itu sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati